Hai tumateng bapak 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 hadirin hadirat inggang kawaloh hormati sadarangipun kawaloh nyungun agungin pangampunan yang kata kerantan kawaloh sampun Jumundang wonton ingin ngajeng epan dengan studio kawaloh atas nama wakil dari ketua panitia Niki mewakili saking seluruh panitia hal umum yang kelima badai ngaturakan setunggal ahlan wasahlan bihuturikum suken rawuh selamat datang lan maturnuun sangat dumateng bapak 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 ibu ikan sampun menyempatkan waktalipun kangen dukeni acara hal ikan kaping kangsal wonten ik dukuh bandengan Niki muka-muka atas niat ikhlas panjen dengan Niki badai niat ngos ghe badai niat ikan ngajeng yeh manke sampun kemresek yeh menawi bapak kya ini sampun manjat sampun ceramah kau losuun sopat dosa dipiringakan sampun sanjang piambek piambek yeh sampun kumrusuk manke nopo sing badai disampai akan panjen dengan saget memahami nah Niki saking segenap panitia ngatur rakan maturnuun sangat dumateng panjen dengan stoyo yeh ikan kaping kali samudra maaf dumateng moro hadirin stoyo Niki dari segenap panitia nyun agungin pangampu dan ikan kata bokpilih anggeni pun nyambutek panitia kalih panjen dengan Niki kurang sopan opo kirang pas manah panjen dengan baik dalam hidangan maupun tempat duduk ataupun eh makanan atau eh istilahnya ke kurang sopan wantan ikmanah panjen dengan kurang pas wantan ikmanah panjen dengan kau lo atas nama saking perwakilan panitia nyun agungin pangampu dan ikan kata ngampu dan kipak ibu eh maturnuun sangat ikan kaping tiga saking segenap panitia ngatur akan maturnuun sangat dumateng masyarakat lingkungan sekitar baik remaja bapak-bapak ibu-ibu lingkungan dukuh bandengan dan sekitarnya ingkang sampun berpartisipasi dalam acara hal Niki ingkang sampun memberikan sumbangsih Niki berupa pikiran atau tenaga ataupun harta benda saking panitia Niki ngaturakan maturnuun sangat sangat atas remojongipun panjen dengan stoyo dari panitia tidak bisa mengucapkan apa-apa hanya bisa mengucapkan jazakumullahu ahsanal jazak semoga amal saya panjen dengan Niki termasuk amal ingkang saya amal ikan bagus badai angsal piwales saking kusi Allah subhanahuwata'ala amin Allahumma amin dan kaping terakhir Niki dengan acaranya hal di dukuh bandengan Niki ingkang sampun berjalan kaping gangsal Niki Dados masyarakat khususnya untuk warga desa Sidoharjo semua bisa mempererat tali silaturrohim Dados bisa meningkatkan ukhwah Islamia dan bisa meningkatkan kerukunan kita dan dengan datangnya tahun baru Islam Niki mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahuwata'ala amin Allahumma amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihina wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa salatuh wa salamu ala Sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kepada yang terhormat Para alim ulama Dan yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu Dan teman-teman semua Yang berbahagia Yang pertama Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur Khadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan karunianya Kepada kita semua Sehingga pada hari ini Kita dapat berkumpul Di tempat yang mulia ini Alhamdulillah Kurang keras Alhamdulillah Salawat serta salam Semoga tetap terlimpahkan Kepada jenungan kita Nabi Muhammad SAW Allahumma s.a.w Yang kita nantikan syafaatnya Dia umul kiamah nanti Allahumma Amin Pada kesempatan yang baik ini Perkenankanlah saya Untuk menyampaikan pidato Dengan judul Taat dan patuh Kepada kedua orang tua Pada suatu hari Saat Rasulullah Sedang berkumpul Dengan para sahabat Beliau bertanya Kepada para sahabat Apakah kalian Ingin ku beritahu Mengenai dosa-dosa besar Yang paling berat Nabi Muhammad S.A.W Mengulangi pertanyaannya Hingga Tiga kali Sampai Para sahabat pun menjawab Ya Tolong beritahukan Kepada kami Ya Rasulullah Lalu Rasul pun berkata Dosa-dosa besar Yang paling berat adalah Mempersekutukan Allah Dan tidak taat Kepada kedua orang tuamu Hadirin Taat Atau patuh Kepada kedua orang tua Adalah Kewajiban Yang harus kita lakukan Bagaimana tidak Begitu banyak Jasa-jasa Kedua orang tua Kepada kita Kalau mau kita hitung-hitung nih Sampai kapanpun Kita Tidak akan bisa menghitung Seluruh perjuangan Kedua orang tua Mulai dari saat kita Belum lahir Sampai sekarang ini Kita mulai dari jasa Seorang ibu Dijawab ya Pak Hadirin Dari awal saja Siapa yang mengandung kita Ih Kurang keras Ih Yang kesakitan saat mahikan Ih Mama Mama Boleh Boleh Yang menyusui kita siapa Ih Cukup sampai disitu Perjuangan ibu Tidak Perjuangan ibu Tidak Selepai sampai disitu Ibu harus Menyusui Memandikan Menangkan kita Saat kita rewel Menyuapi kita Saat kita lapar Mengajari kita Untuk berbicara Berjalan Dan terus Merawat kita Tanpa menalah Tanpa menalah Hadirin Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Quran Surat Al-Lukman Eh maaf Luqman Ayat 14 A'udhu Billahi Minashyantanirrajim Allah Bismillahirrahmanirrahim Al-Lukmanirrahim Wa wasayna Al-Insana Biwalidai Hamalat Hu Ummuhu Wahnan Ala Wahnin Wa Fisaluh Wa Fisaluhu Fi Amaini Niskur Li Wali Walidai Allah Ilai Al-Masir Allah Yang artinya Hanya kepada orang tuamu Allah Bergantung Hadirin Rahimah Selain ibu Seorang ayah memiliki peran yang begitu besar dalam menghidupi keluarga Meskipun ayah tidak menyusui atau melahirkan tetapi perjuangan dan kerja kerasnya merupakan suatu pengabdian yang harus kita hargai Setiap hari ayah pergi pekerja Banting tulang penas keringat tanpa mengerokan asalah Semata-mata untuk apa? Ya untuk menafkahi keluarga Termasuk untuk mencukupi petuan kita semua Ayah selalu melindungi kita dari bahaya yang ngancam Selalu memberi nasihat-nasihat bijak kepada kita Dan tak pernah henti mengerahkan kita untuk berada di jalan yang benar Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surat al-isra ayat 23 Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala ta'budu illa iya Illa iya huwa bilwalidain ihsana Ima yablughanna in hada kalkibara ahaduhuma Ahaduhuma aukilahuma falatakulla huma Allah Fala taqullahu ma'ufi wa la tanharu ma'a Allah Wa la tanharu ma'u wa quallahu ma'u qawlau karima Al-Ayah Sodaqallahul Azim Sebelum saya akhiri, yuk mari kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan Namanya juga anak kecil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh